selamat menikmati yang punya kualitas suara di atas harganya yaitu GCLE-MN dan pada video kali ini GCLE-Audio juga mengirimkan 1 unit kabel silver GC08S yang kemungkinan bisa meningkatkan kualitas suaranya wah, aso itu kayaknya unboxing dulu yuk pada paket terdapat 1 kemasan earphone GCLE-MN dan 1 kemasan kabel GC08S di dalam kemasan GCLE-MN ada ear tips S dan L kartu garansi dan unit EM dengan kabel silver PJ2 plus kabel silver braided GCLE-GC08S GCLE-MN juga sudah melalui proses burn-in selama 5 hari non-stop dan pemakaian biasa selama 2 minggu jadi kurang lebih sudah 150 jam waktu operasional suara sebelum dan setelah burn-in gak banyak berubah juga gak ada kendala yang berarti selama pengujian dan tetap berfungsi normal sampai sekarang. Lanjut, kita inspeksi fisiknya lebih dalam lagi seperti biasa dimulai dari housing ear tipsnya dulu housing GCLE-MN menggunakan bahan plastik resin dan UV plating cover di bagian luar yang mengkilap saya browsing UV coating biasanya dipakai di kacamata kaca mobil atau sekedar anti gores yang melindungi bagian dalamnya dari radiasi UV tapi yang gak tau juga di GCLE-MN ini apa emang ini ya? lalu di bagian sampingnya juga tercetak indikator kiri dan kanannya desain housing MN agak berbeda dengan desain EM lain yang serupa seperti MT1 EDX Pro atau CRE dimana bagian yang menghadap ke dalam telinga terlihat lebih cekung sehingga terasa lebih ngepas dan nyaman saat dipakai motor nozzle-nya seukuran dengan MT1 sekitar 4,5 mm dan terbuat dari metal earwax gun filter-nya juga terbuat dari semacam saringan metal dan nozzle GCLE-MN juga dilengkapi lidah nozzle untuk mencegah ear tipsnya kepleset GCLE-MN juga menggunakan kabel yang bisa dilepas-pasang dengan kepala pin tipe C-nya KZ atau sejenis QDC yang sama dengan IDX Pro atau MT1 kabel bawaan MN sudah menggunakan PJ2 Silver Cable tapi sekarang saya ingin ulas sedikit kabel GC08S karena PJ2 sudah pernah saya review dan bisa dilihat dari link di atas kabel GCLE-JC08S juga berjenis OFC braided silver plating dengan 8 core agak beda dengan kabel coklatnya KZ GC08S terasa lebih ringan dan agak ringkih suara mikrofonik tetap bisa terdengar walaupun relatif lebih redam dibandingkan kabel pada straight down IM kelas Kesoy GC08S juga dilengkapi mikrofon dengan satu tombol multifungsi seperti biasa dengan housing yang terbuat dari plastik hitam berbentuk silinder keluaran suara dari mic-nya terasa jernih dan jelas saat dipakai menelpon melalui panggilan Whatsapp dan agak sedikit bergemas saat melakukan panggilan melalui jaringan seluler ini adalah contoh rekaman suara saya menggunakan mic kabel GC08S kabel secara keseluruhan ini masih terkesan kurang padat sekaligus ringan jadi terkesan agak ringkih jek audio kabel GC08S berjenis TRRS gold plate 3,5mm dengan housing berbentuk L tanpa ada tambahan strain relief pada pangkal kabelnya GCLE-MN berjenis over-air IM dan dipersenjatai dual magnetic single dynamic driver dengan diaphragm titanium rentang frekuensinya cukup lebar dan tergolong high-res dari 10Hz sampai 40kHz impedansinya 17 Ohm dan sensitifitasnya 112dB tes suara seperti biasa menggunakan laptop dan ponsel sehari-hari saya dibantu DAC kesoi di volume moderat ke bawah kualitas suaranya sendiri cukup asoi lah oke langsung aja kita bedah ya menggunakan infografik persepsi personal saya untuk bass GCLE-MN punya power bass yang kira-kira sama dengan EDX Pro hanya terasa lebih ketat dengan ekor yang lebih pendek dibanding EDX Pro bass GCLE-MN masih cukup cocok memainkan musik-musik EDM dengan bass yang berat dan lambat seperti pada On My Way-nya Alan Walker atau Bandit-nya Juice WRLD pada genre hip-hop speednya juga cukup baik untuk mengikuti gebukan double pedal yang cepat dari kiri sute-gomennya Trivium dropkick drum terasa lebih menjejak dibanding MT-1 bass selain pada musik reggae seperti Buffle Soldier-nya Marley terasa tebal, jelas juga lebih bulat dan rapi dibanding EDX Pro yang kadang terasa agak lebih lambat overall GCLE-MN punya bass yang nggak kering lah tapi juga nggak over dan lebih seperti bermain di belakang relatif nabok atau panci ngebum tapi nggak sebumi EDX Pro cukup ketat dengan rolling off yang teratur pada sub-bass sehingga ramblenya masih ada hanya pada unit saya posisi bassnya agak sedikit aneh hmm untuk mid-nya GCLE-MN hampir seperti CRE tapi lebih hangat misalnya suara Michael Bublé pada track When I Fall In Love nada rendahnya terasa hangat dalam dan lembut si B-Len tetap terasa pada track dengan pronunciasi S yang intense seperti pada Something Just Like This-nya CX Smoker dan Coldplay si B-Len terdengar lebih normal dibanding CRE atau EDX Pro dan suara Chris Martin terasa cukup penuh hangat dan relatif lembut suara wanita pada Annie Song seperti suara Stephanie pada track Frank S yang Gundam Double O terasa basah mendesah dengan puncak suara yang tidak terlalu menusuk tapi tetap terasa lepas suara tinggi Celine Dion pada track A World To Believe In terasa lepas tapi tetap terkontrol dan terasa punya tubuh yang lebih full dibanding MT1 yang terasa lebih 2 dimensi secara keseluruhan mid pada GC LEMN ini punya kesan yang hangat dan empuk atau lembut terasa sedikit lebih maju dibanding EDX Pro atau bahkan MT1 terasa jernih dan bersih tapi terasa kurang bertekstur terutama untuk instrumen kalau dibandingkan MT1 walaupun untuk vokal terasa lebih berbodi dibanding MT1 atau EDX Pro untuk treble-nya sepertinya terasa lebih santai dan mundur terutama pada upper treble-nya seperti suara cymbal ride lag dan hi-hat pada Symphony of the Nighted Dragon Force yang lebih redam daripada MT1 tapi decisan cymbal pada Three Little Birds of Marley justru terasa tegas dan punya akurasi warna yang terasa tepat suara dentingan gitar akustik melodi pada Snowdance dan Sepurwinter Adepa Pepe terdengar renyah dan cukup cerah sama halnya dengan suara slackbell dan windchimes logam yang terdengar cukup bertekstur walaupun sepertinya pada MT1 terdengar sedikit lebih kering dan renyah treble GC LEMN secara keseluruhan terdengar cukup cerah tapi seimbang dengan frekuensi lainnya cukup renyah jelas dan bersih walau pada beberapa musik ramai suara decisan cymbal bisa terdengar kurang rapi dibanding MT1 atau EDX Pro bagian treble atau presence-nya terdengar jelas cerah dan tegas tapi mulai turun atau rolling off secara bertahap dari frekuensi 10kHz ke atas MT1 atau EDX Pro terdengar lebih eksten pada upper treble-nya GC LEMN punya sound signature V-shape yang tergolong landai dengan posisi mid yang lebih pas dari EDX Pro ditambah sentuhan kesan hangat yang seimbang menurut saya teknikalitas GC LEMN berpotensi jadian terbaik di harga under 100 ribuan dengan kesan suara yang terasa membungkus kepala dan terasa terhubung atau koheren sayangnya soundstage GC LEMN terasa sempit secara lebar bahkan kalau dibandingkan MT1 dan ini membuat suara GC LEMN terkesan ngumpul di tengah dan di dalam kepala atau boxy apalagi pada beberapa musik yang cukup ramai separasi dan layering kedalamannya cukup baik pada musik yang relatif santai tapi jadi terasa saling dempet dan bertumpuk pada musik yang cukup ramai channelingnya juga menurut saya kurang seimbang dan agak berat ke kanan tapi mungkin hanya di unit saya aja kali ya untuk live concert seperti mirat living cartridge posisi kita terasa agak berjarak dari panggung dan sedikit berada di atas seperti melihat dari tribun sehingga terasa kurang megah EDX Pro juga terasa berjarak tapi kesan suasaranya terasa lebih luas dan lebih megah dibanding MN GC LEMN tergolong sangat mudah di drive daya keluarannya hanya sedikit di bawah EDX Pro dan ini membuat GC LEMN sudah bisa bernyanyi dengan baik di volume yang cukup kecil pada volume moderate juga sudah jelas bernyanyi dengan baik dan pada volume moderate ke atas treble dan similarsnya tidak sebedas EDX Pro masih cukup nyaman walau gejala pemampatan atau kesan menumpuk di tengahnya makin terasa terutama pada musik yang cukup ramai sedangkan pada volume yang tinggi hingga mendekati full volume sekitar 90% volume Oppo F1S saya GC LEMN bisa terasa pedas dan menusuk juga kesan penumpukan di tengahnya makin terasa pada musik yang ramai MT1 juga terasa menusuk hanya separasinya masih sedikit lebih baik dibandingkan GC LEMN untuk gaming experience ada satu hal yang langsung saya sadari suara tembakannya kok aso ya terasa empuk dan teredam tapi tetap terasa lantang dan tegas misalnya suara UMP atau M16 gak setajam atau sepedas EDX Pro agak mirip dengan MT1 hanya terasa lebih empuk suara langkah secara individual juga terdengar sangat pas gak terlalu tebal dan gak mendem tapi juga gak terlalu kering seperti MT1 agak mirip dengan EDX Pro sedangkan kesan 3D environment atau suaranya terasa lebih sempit dan seperti ada di aula yang besar daripada di lapangan terbuka kesan kiri kanannya bisa dipisahkan dengan jelas walau suara depan belakang gak terlalu berbeda dengan EDX Pro atau MT1 suara kendaraan yang lewat seperti pesawat atau mobil sepertinya agak menutupi suara langkah walaupun masih bisa terdengar GC LEMN masih cocok untuk game sejenis PUBG M dan sepertinya cocok untuk pemain yang senang baku tembak jarak dekat sejujurnya fitting GC LEMN ini tergolong sangat nyaman di kuping saya sekalipun dengan eartips bawaan yang paling besar cekungan di bagian dalam housingnya sepertinya memberikan fitting yang lebih ngepas dan kedap dibanding EM lainnya saya pribadi gak terlalu suka desainnya mengkilap agak nuara gitu tapi ya fittingnya boleh lah dan diantara 4 IM ini mungkin GC LEMN yang paling nyaman diikuti KZ EDX Pro TRN MT1 dan terakhir CCSRE walau sepertinya luas bidangnya sedikit lebih besar dibanding yang lain selain itu GC LEMN lebih minim noise dibanding EDX Pro walau sama-sama mudah di drive GC LEMN juga ringan dan saya cukup menikmati pengalaman harian menggunakan GC LEMN ini bang kabel silvernya di bedah fisik tadi bukan bawaan ya emang beda suaranya saya gak yakin 100% ada perubahan yang benar-benar signifikan tapi sepertinya dengan GC 08S imagingnya sedikit lebih tertata dan pronunciasi vokal terasa sedikit lebih jelas bassnya rasanya jadi sedikit lebih ketat dan channelingnya sedikit lebih seimbang tapi ya keseluruhan suara hanya kerasa sedikit bedanya atau mungkin kuping saya aja ya yang asli kaleng wah bingung ya pilih mana bang sebetulnya secara umum buat yang cari suara balance vokal dapet treble empuk bass lumayan gede dengan suara yang empuk dan main aman GC LEMN bisa dipertimbangkan di harga segini MT1 cenderung lebih kering dan agak tajam walau punya mid yang lebih detail dan bertekstur dibanding GC LEMN EDX Pro relatif empuk karena bassnya besar tapi agak lebih lambat dan bumi dengan si bilen dan treble yang lebih mencolok dibanding GC LEMN menurut saya GC LEMN hanya kalah lebar dan lega pada soundstage-nya dan karena hal ini juga sepertinya saya lebih memilih MT1 dengan kabel silver sebagai IM harian saya kalau dibandingkan CC CRE bang emang sih saya ngerasa GC LEMN ini ada kemiripan dengan CRE terutama karakter mid atau vokalnya juga teknikalitasnya walaupun ya tetep aja ya belum bisa menyaingi CC CRE secara teknikalitas dan detail suara jadi apakah GC LEMN worth untuk dibeli saya bilang sih worth ya buat yang pingin suara yang seimbang empuk dan nyaman didengarkan dalam waktu lama GC LEMN juga gampang di drive fittingnya nyaman dipakai lama dengan bobot yang ringan dan bisa mengisolasi suara luar dengan baik kabel bawaannya juga sudah silver plate suaranya cocok untuk genre EDM hip hop reggae anisong dan metal pun masih cocok bisa untuk PUBGan juga ya untuk kualitas suaranya di harga yang cukup kesoi sih udah asol lah ya tapi secara personal saya masih menyayangkan soundstage dan channelingnya adek kata dibuat lebih lebar dan luas wah beneran gak ada lawan desainnya juga kurang cocok sama selera saya dan walaupun lebih baik dari EDX Pro atau CRE di volume tinggi tapi GC LEMN masih berpotensi pedas pada volume tinggi selain itu bass GC LEMN juga bukan untuk basset akut dan dengan semua penilaian tersebut GC LEMN layak mendapatkan skor 8,05 versi kereasoy terima kasih sudah menyaksikan orang yang murah hati gak akan berkekurangan subscribe gak akan membuat sobat menjadi cekak karena subscribe itu gratis klik like, share, dan subscribe agar channel ini terus berjalan dan bisa tambah bermanfaat untuk sobat kesoi sekalian salam kesoi berapapun isi dompet kita harus tetap asoi selamat menikmati